Timnas Wanita Indonesia harus menatap dua pertandingan sisa di grup B Piala Asia 2022 India dengan optimistis. Yaitu menghadapi Thailand tanggal 24 Januari tahun 2022, dan Filipina tanggal 27 Januari tahun 2022. Pada laga perdana di grup B Piala Asia 2022, Timnas Wanita Indonesia harus mengakui ketangguhan dari Australia dengan skor 18-0. Jadi masih ada dua pertandingan, ucap pelatih Timnas Wanita Indonesia, Rudy Eka Priyambada. Terutama Thailand dan Filipina yang berada di zona yang sama Asia Tenggara. Usai ditekuk Australia, Zahra Musdalifah DKK mendapatkan banyak pelajaran. Selain itu harus diperbaiki untuk pertandingan ke depan. Menurut Rudy Eka, Timnas Wanita Indonesia masih kurang fokus ketika menguasai bola. Sehingga rasa panik menghampiri skuad Garuda Pertiwi. Jadi saya pikir ketika mereka membawa bola, harus lebih bersemangat dan jangan panik. Kita harus memperbaiki ini untuk laga selanjutnya, sambung Rudy Eka. Ada pun Timnas Wanita Indonesia untuk sementara menghuni dasar klasemen grup B Piala Asia 2022. Lalu, ada Thailand yang menduduki urutan ketiga setelah kalah 0-1 dari Filipina. Australia serta Filipina yang sama-sama mengoleksi tiga poin menempati posisi pertama dan kedua. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.